Halo co-friends, disini ada soal. Pada bagian A, tuliskan nama unsur-unsur yang membentuk setiap zat. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa itu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Yang pertama yaitu es kering. Es kering merupakan bentuk padatan dari karbon dioksida atau CO2, yang merupakan unsurnya karbon dan oksigen. Yang kedua yaitu uap air. Uap air merupakan bentuk gas dari air atau H2O, di mana unsurnya hidrogen dan oksigen. Yang ketiga yaitu garam dapur atau NACL, di mana unsurnya yaitu natrium dan klorin. Empat, perunggu. Perunggu merupakan campuran dari tembaga dan tima, dan juga terdapat unsur-unsur lain seperti fosfor, mangan, aluminium, dan juga silikon. Kelima yaitu air soda atau H2CO3, di mana unsurnya hidrogen, oksigen, dan juga karbon. Pada pertanyaan yang B, apakah zat-zat tersebut tergolong senyawa atau campuran? Untuk menggolongkan zat-zat tersebut termasuk senyawa atau campuran, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu senyawa dan campuran. Senyawa merupakan zat yang bisa diuraikan menjadi dua unsur atau lebih, di mana memiliki sifat berbeda dengan sifat zat pembentuk. Sedangkan campuran merupakan zat yang terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asalnya. Berdasarkan dari pengertian tersebut, kita dapat mengelompokkan senyawa yaitu uap air, es kering, dan juga garam dapur. Sedangkan untuk campuran yaitu perunggu dan air soda. Demikianlah pembahasan soal ini, sampai jumpa di soal berikutnya.